Kita akan informasi lain setelah sempat menjalani perawatan akibat luka bakar hingga 96 persen. Briptu Rian Dwiwi Caksono yang dibakar oleh istrinya yang juga seorang anggota polisi akhirnya tewas. Sementara sang istri, Briptu FN dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Minggu sore, jenazah Briptu Rian Dwiwi Caksono tiba di rumah duka Dusun Sambung, desa Sampirejo, Jombang Jawa Timur. Briptu Rian Dwiwi Caksono sempat menjalani perawatan DRSUD Dr. Wahidin Sudiroy Sodomo Jokerto, namun nyawanya tak tertolong akibat luka bakar yang dideritanya mencapai 96 persen. Setelah dilakukan upacara serah terima jenazah secara kedinasan, jenazah Briptu RDW langsung dibawa ke tempat pemakaman umum di desa setempat untuk dimakamkan. Prosesi pemakaman dilakukan secara kedinasan institusi Polri. Di Camata Sabaran, di Borejumat. Sebelum jadinya masih jenaz. Kebetulan saya juga ketemu masih jenaz anaknya. Jadi tidak ada tanda-tanda yang ada bermasalah tidak, kita tidak kelihatan. Karena anaknya juga diem, tapi kalau jajak komunikasi, bagus. Subdit Renakta di Traskrimum, Polda, Jawa Timur telah menetapkan Briptu FN sebagai tersangka dalam kasus pembakaran ini. Briptu FN yang merupakan anggota poluan Polres Mojokerto dikenakan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil olah TKP dan gelar perkara, Kabupaten Mas Polda, Jawa Timur menyampaikan kronologis kejadian poluan bakar suami yang juga polisi ini. Peristiwa terjadi ketika korban pulang dari kantor. Di rumah, korban terlihat cekcok dengan tersangka yang kemudian membuat tersangka kilaf dan menyiramkan bensin ke muka dan badan korban. Karena di dekat korban terdapat sumber api, tubuh korban terbakar. Usai kejadian, tersangka Briptu FN berupaya melarikan korban bersama tetangga ke RSUD Kota Mojokerto dan sempat meminta maaf kepada korban atas kekilafan yang ia perbuat. Sementara itu, motif yang melatar belakangi Briptu FN memakar sang suami lantaran kesal terhadap korban yang menghabiskan uang untuk bermain judi online. Motif daripada kejadian ini, bahwa saudara almarhum ini, Briptu Riantwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Dan ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main cuci online. Saat ini tersangka Briptu FN tengah menjalani pemeriksaan di Subdit Renakta di Traskri Mombol Dajatin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di Liputan CNN Indonesia.